Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam Sekirwaras, tetap bahagia dan tetap semangat. Awalnya agak terkejut nih saya, melihat Habib Lutfi bin Yahya serta Guts Mitfah, ada di barisan pendukung Prabowo? Bukankah ada orang yang lebih dekat dengan pada beliau-beliau? Dibandingkan secara pribadi nih, Pak Prabowo kita tahu bagaimana. Pertama, tahu mereka waktu hadir di GPK? Memberi doa sesaat jelang keberangkatan pasangan Prabowo Gibran daftar ke KPU. Seorang teman bercerita, adanya Habib Lutfi dan Guts Mitfah di Koalisi Indonesia Maju. Itu lebih dibutuhkan. Lebih dibutuhkan. Dibandingkan di Koalisi Perubahan maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mau bagaimanapun, pengetahuan dan bekal agama di antara tiga pasang capres-cawapres, memang yang paling perlu di Indonesia Maju. Itu yang paling dibutuhkan. Awalnya sih sulit dipercaya, masa bisa begitu ya? Eh, pas acara Rakernas LDII kemarin, ada kejadian loh yang membuat kita tuh bersyukur. Memang benar-benar, dua ulama besar itu ada di sana. Apa itu peristiwa yang lumayan unik? Pak Prabowo berdoa nih di panggung. Doanya, coba lihat videonya ya. Sudah ditonton kan videonya? Video tadi itu. Video pendek dan singkat doanya. Sebagai seorang Muslim, ngelihat video tadi ada rasa yang bercampur antara geli dan sedih. Kita tahu, Pak Prabowo juga seorang Muslim loh. Tidakkah ngerti ada waktu-waktu yang disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa? Apakah berdoa dimimbar? Bukan dalam rangka kotbah atau tausiah keagamaan ini. Apakah doa itu tepat diucapkan bahkan dengan cara membentak? Benar. Memang benar. Tidakkan itu tidak dilarang. Atau bisa menyebabkan dosa? Kan selain waktu berdoa, tata cara doa juga ada pelajarannya sendiri. Jika ada problem, tempat, cara berdoa, intonasi doa, serta redaksi doa yang kurang tepat, makanya seandainya kita nggak tahu bagaimana baiknya. Tidak usah sok-sokan lah. Sok ngerti, sok tahu. Bisa merugikan diri sendiri. Kan gitu. Pak Prabowo itu tampil sebagai salah satu capres. Dalam acara itu, acara Rakernas LDI, pasti sudah ada yang ditunjuk bagian doa. Tidak usah ngambil jatahnya pembaca doa. Kesalahan berikutnya nih, cara berdoanya dengan sikap sombong. Dengarkan saja bagaimana intonasinya. Setengah berteriak, bahkan malah cenderung membentak. Coba deh, suruh anak-anak kita, waktu meminta uang, suaranya keras dan nada tinggi, bakal kita kasih duit nggak? Doa yang dipanjatkan juga buat diri sendiri. Lah itu cara. Itu acara LDI. Mbok lebih baik doakan yang hadir. Bisa lunas hutangnya, lancar rezekinya, bila ada yang sakit, diangkat penyakitnya. Bila ada yang belum punya anak, semoga segera diberi momongan. Dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kapasitas capres Koalisi Indonesia maju pada pemahaman agama sangat minim. Pernahkah teman-teman, mendengar ada ulama berdoa dengan bentakan begitu? Kalau nada ceramah membentak, ngotot-ngotot, kayak matanya mau melotot, keluar jadi keinget. Habib ricek nih, sama barsem itu. Apa mereka yang ngajari Pak Prabowo doa begitu ya? Habis mirip banget. Di sisi lainnya, kalau caranya berdoa saja begitu, galak banget gitu, gimana waktu dia marah ya? Apa nggak lebih sangar tuh? Medeni banget ya. Yang kayak begini loh, mau jadi capres. Lah rakyatnya kurus semua. Takut sama presidennya, yang juga punya masalah, kalimat dalam doa yang diucapkan Pak Prabowo, itu sebuah kalimat aneh. Gini katanya, Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, beri kesempatan kepada aku, untuk bisa beri makan anak-anak seluruh Indonesia. Memang sekarang Pak Prabowo nggak bisa ngasih makan anak-anak. Pak Prabowo jatuh miskin. Bukankah kekayaan Pak Prabowo sampai 2 triliun? Apa sih masalahnya Pak Prabowo? Tidak bisa kasih makan? Dilarang sama pemerintah? Atau tidak tahu anak-anak miskin itu di mana? Tidak ada lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan duit Pak Prabowo ke anak-anak itu. Benar-benar sebuah doa yang aneh dan janggal. Jika mau kasih makan anak-anak miskin, bukannya kita tinggal kasih-kasih saja. Bukannya kita tinggal kasih saja. Beres toh, selesai gitu. Bingung gimana caranya? Ada Basnas, Rumah Duafa, Dompet Peduli, NU, Muhammadiyah, PMI, Yayasan Bunda, Yayasan Bunda Suci. Dan seabrek lembaga sosial. Nggak bisa ya? Di mana Pak kira-kira? Apa karena nggak mau pakai duit pribadi? Mau gunakan uang negara? Walah Pak. Bila kasih makan orang miskin pakai duit negara? Semua orang juga bisa. Nggak harus kaya, juga akan tersalurkan loh. Berdoa di depan ratusan anggota LDI yang menunjukkan bersedia kasih makan anak miskin pakai duit negara. Kok yuk nggak malu? Ini penasihat politiknya siapa sih? Wah benar-benar ini. Fatal banget loh ini caranya kalau gini. Fatal itu. Memangnya jika Pak Prabowo kalah lagi, berarti nggak bisa kasih makan anak-anak Indonesia. Ini sih mempolitisasi agama, supaya dipilih nih. Kenapa Pak Prabowo habis sholat terbiasa membaca doa dengan keras begitu ya? Wah kasihan jamaah yang lain. Bisa terganggu. Pohon di tengah malam. Apalagi sepertiga malam. Terakhir tuh. Baca doanya intonasinya keras. Ya orang rumah protes. Kita tahu sih Pak Prabowo di rumah sendirian. Makanya mungkin terbiasa doa dengan keras-keras ya. Lah Pak Prabowo itu melakukan itu, rumahnya gede banget. Penguninya dikit. Paling ada bobi kucingnya itu. Sementara kita berdoa tergantung cara kita merasa dekat dengan Tuhan. Bagaimana? Ada yang memanjakan doa dengan memelas, dengan prehatin, dengan berharap dan model lain. Tapi memang yang model keras dan bentak cuma aliran Beb Rizik sama Bar doang. Yang lainnya nggak ada contohnya. Sehingga kita tahu keberadaan Abah Habib Lutfi dan Gus Mitfah memang faktor penting. Juga dibutuhkan di Koalisi Indonesia Maju itu. Soalnya apa? Pengetahuan dan pemahaman agama Pak Prabowo itu minim banget. Yang lain mau kasih masukan bisa. Jadi nggak berani. Jangankan pengetahuan. Nih capres satu ini. Kayak nggak pernah ketahuan sholat. Sholat Jumat kira-kira itu. Pernah lihat? Dimana? Lalu bila ada hari besar Idul Fitri dan Idul Atta. Hampir tidak kelihatan sholat dimana gitu. Ya, ya. Yang penting. Yang penting banget ya. Kayaknya sih. Banyak belajar. Minta nasihat. Serta mendengar dari Habib Lutfi maupun Gus Mita. Beliau berdua jangan cuma disuruh doa. Namun juga petuah-petuahnya didengarkan. Juga supaya kejadian dirakernas LDI nggak kembali terulang. Bikin malu orang Islam. Demikian opini-opin kali ini. Salam seger waras. Tetap jaga kerukunan. Kita Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.